Kita ke kabar pertama pemirsa tim gabungan Polrestabes Medan menggerbek lapak judi dan narkoba terbesar di Sumatera Utara. Saat penggerbekan, polisi diserang sekelompok orang hingga berujung bentrok dan saling serang. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa diletuskan tim gabungan Polrestabes Medan. Usai sekelompok orang melempari petugas yang sedang menggerbek lapak judi dan narkoba. Yang disebut-sebut merupakan lokalisasi terbesar di Sumatera Utara dan dikenal dengan nama Kei Tarigan. Diduga kuat milik mafia langkat Samsul Tarigan di kawasan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara. Namun meskipun sejumlah tembakan sudah diletuskan, lemparan daripada pelaku yang diduga merupakan kelompok yang mendukung adanya lokalisasi barak judi dan narkoba ini tidak berhenti. Peristiwa ini menyebabkan akhirnya polisi mengambil langkah tegas dan menangkap para pelaku yang sebelumnya melakukan penyerangan. Kabak Ops Polrestabes Medan AKPP Arman Muiz menuturkan terdapat lebih dari lima pelaku ditangkap petugas untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini masih terindikasi sekitar tujuh orang dan masih dalam proses pemeriksaan mereka perannya seperti apa itu nanti Satuan Rizki Rini akan menjelaskan. Sebenarnya bukan perlawanan, cuma mungkin terasa kaget masyarakat sehingga respon kita petugas yang selalu siap-siaga di lapangan sehingga kita pastinya sesuai dengan tujuan kita dalam hal memerantas penyakit masyarakat itu tetap kita laksanakan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti judi jackpot, alat judi dadu, rulet dan juga narkoba hingga alat hisapnya dari lokasi pengerbekan. Dari Medan Sumatera Utara, Bahan Nasih Tumorang, TVON mengabarkan.